Hai baik selamat siang anak-anakku di rumah yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran daring Dan selamat siang juga buat ayah bunda yang saat ini tengah mendampingi putra putrinya mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring Tetap semangat dalam belajar gunakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona Baik melanjuti materi kita di kesempatan hari ini akan membahas tentang ringkasan materi persiapan PTS Terutama di kita akan mengenal perintah dasar dari HTML karena ada beberapa pertemuan yang terlewatkan Dan materi ini kemungkinan ada yang belum tersampaikan maka di kesempatan hari ini kita tidak dulu praktek namun membahas semua perihal Tentang teoritis dari perintah dasar HTML Yang pertama TechDocTableHTML adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk menginformasikan web browser Bahwa dokumen yang diberikan adalah dokumen HTML Dengan begitu browser dapat mengetahui bagaimana dokumen harus diinterpretasikan Dengan menunjukkan versi atau standar HTML atau bahasa markup lainnya yang digunakan Meskipun sebenarnya TechDocTableHTML bukan elemen HTML itu sendiri TechDocTableHTML harus disertakan pada setiap dokumen HTML agar sesuai dengan standar HTML Yang kedua TechDocTableHTML adalah perintah dasar HTML yang digunakan sebagai wadah untuk semua elemen dari keseluruhan dokumen HTML Semua elemen HTML harus ada dalam TechDocTableHTML Kecuali DocTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableHTableH digunakan oleh web browser dan web crawlers namun sebagian besar tidak ditampilkan ke pengunjung situs web tujuan dari penggunaan tag head adalah memberikan informasi tentang dokumen itu sendiri seperti papicon judul haraman atau tag title meta text style CSS dan javascript berikutnya yang keempat tag title adalah perintah dasar html yang dibutuhkan untuk menetapkan judul dokumen html judul halaman tidak ditampilkan di halaman web namun digunakan sebagai nama halaman oleh search engine dan ditampilkan pada tag web browser juga digunakan sebagai nama halaman dari halaman web yang di bookmark yang kelima tag body adalah perintah dasar html yang berisi keseluruhan isi halaman web ini harus menjadi elemen kedua di dalam elemen induk html hanya mengikuti elemen hit tag body merupakan elemen html yang paling penting isi elemen body adalah apa yang ditampilkan kepada pengguna yang mengunjungi halaman web melihat dokumen web teg p adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mengidentifikasi blok teks teg p mendefinisikan sebuah paragraf teks atau belupa blok akhir paragraf tidak ditandai dengan teg p atau p slash secara teknis tag slash v bersifat opsional namun ada baiknya menyertakan teg penutup untuk memastikan dokumen html tersebut palit secara depaul sebagian besar browser terbaik saat ini menempatkan jarak dan baris kosong diantara paragraf tag b atau tag strong adalah perintah dasar html yang digunakan untuk menarik perhatian pada teks dengan menampilkan huruf tebal secara semantik bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan pada html5 ada teg lain yang serupa dengan teg B untuk menampilkan teks tebal ada teg strong teg strong digunakan untuk mengidentifikasi teks yang lebih penting daripada teks di sekitarnya secara depaul semua web browser menampilkan strong teks dalam huruf tebal Hai tegi dan M adalah perintah dasar html yang digunakan untuk membedakan kata dari teks sekitarnya dengan menata teks yang ditandai dengan huruf miring tanpa mengeratkan penekanan tambahan pada kata-kata yang dicetak miring artinya teks dicetak miring semata-mata hanya masalah style saja untuk teks dengan makna yang tersirat secara teksual html5 menyediakan teg M untuk kebutuhan tersebut teg U adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mengidentifikasi teg yang harus digaris bawahi namun teks tersebut tidak berartikulasi walaupun menjadi berbeda dari teks di sekitarnya teks link dengan teg A juga secara depaul memiliki style garis bawah namun teks link dengan teg A berartikulasi karena memiliki makna berbeda dengan teks lain di sekitarnya teg A atau teg ancor adalah perintah dasar html yang digunakan untuk membuat hiver link ke halaman web lain atau lokasi lain dalam halaman web yang sama hiver link yang dibuat oleh elemen ancor dapat diterapkan pada teks gambar atau konten html lainnya yang berada di antara teg A dan slash A teg U adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan list item yang tidak berurutan atau another list U teg U menyediakan list item di dalamnya tanpa urutan numerik teg U adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan list item yang berurutan or the list teg U menyediakan list item di dalamnya dengan urutan numerik 1 I atau I atau alfabet A besar atau A kecil teg U adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan list item yang merupakan bagian dari teg U atau teg all tampilan list item tergantung pada jenis list yang digunakan misalnya Anda menggunakan teg all maka list item akan menampilkan daftar terurut dengan item angka teg table seperti namanya teg table adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan tabel sebuah tabel setidaknya terdiri dari satu kolom dan satu baris dalam html sebuah baris didefinisikan dengan teg tr akan kita bahas kemudian sedangkan kolom didefinisikan dengan teg td atau th juga akan kita bahas kemudian teg tr adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan baris pada tabel atau tabel row teg tr harus disimpan tepat di dalam teg table dalam satu baris satu pasang teg tr bisa terdapat satu atau lebih teg td atau teg th teg th adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan heading pada tabel tabel heading tag t ht artinya tabel h artinya heading harus disimpan tepat di dalam teg tr tr tabel rows dan teg th sebenarnya lebih cocok dianalogikan sebagai sel pertama pada microsoft office excel sel pertama biasanya didefinisikan sebagai heading atau judul kolom teg td adalah perintah dasar html yang digunakan untuk mendefinisikan tabel data teg td harus disimpan tepat di dalam teg tr teg td lebih mirip dengan sel pada microsoft office excel kumpulan sel yang linier horizontal membentuk suatu kolom berikutnya teg image atau img teg img adalah perintah dasar html yang digunakan untuk menampilkan gambar sepatis pada halaman web semua teg img harus memiliki atribut src yang ditentukan atribut src mendefinisikan gambar yang akan ditampilkan biasanya src adalah url namun representasi data gambar juga dapat digunakan dalam beberapa kasus misalnya apabila gambar berada satu pet atau cil pet dari halaman web yang menampilkannya teg audio teg video adalah perintah dasar html yang digunakan untuk menambahkan media audio ke dokumen html yang akan dimainkan oleh dukungan untuk pemutaran audio yang terpasang pada browser dan bukan plugin browser teg video adalah perintah dasar html yang digunakan untuk menambahkan video ke halaman web video akan diputar oleh dukungan pemutaran video native bukan plugin browser teg video membutuhkan url video ke elemen tersebut dengan menggunakan atribut src elemen atau video antara teg pembuka dan penutup video nah sampai disini penyampaian materi tentang perintah dasar html masih banyak atribut atau teg-teg dari html yang belum Bapak sampaikan tinggal nanti kita lanjutkan kembali dan tolong di bagian modul dibaca-baca kembali dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang hari ini Bapak sampaikan mengingat minggu depan kita sudah akan melaksanakan penilaian tengah semester secara daring kami berharap dan Bapak berharap pelajari semua materi yang sudah Bapak sampaikan terima kasih